Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di channel ini yang selalu menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran. Kali ini kita akan mendengarkan cerita lucu sekaligus penuh makna tentang sosok legendaris yakni Abu Nawas. Judul kisah kali ini adalah Trik Citu Abu Nawas Mengubah Angin Menjadi Emas. Penasaran bagaimana Abu Nawas melakukannya? Mari kita simak bersama-sama. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdik dan selalu berhasil keluar dari masalah dengan cara-cara yang tak terduga. Dalam kisah kali ini, Abu Nawas harus berhadapan dengan tantangan yang kelihatannya mustahil. Mengubah angin menjadi emas. Tapi dengan kecerdasannya yang luar biasa, Abu Nawas berhasil menemukan solusi yang mengundang tawa sekaligus kagum. Bagaimana ia bisa melakukannya? Mari kita ikuti ceritanya. Judul Trik Citu Abu Nawas Mengubah Angin Menjadi Emas Suatu hari, Raja yang terkenal dengan keinginannya yang aneh dan tidak masuk akal memanggil Abu Nawas ke istananya. Raja telah mendengar banyak cerita tentang kecerdikan seorang Abu Nawas. Dan kali ini ia ingin menguji kepandaian sang cendekiawan dengan tantangan yang tampaknya mustahil. Abu Nawas kata Raja dengan senyum licik. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang luar biasa. Kau harus bisa mengubah angin menjadi emas. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Tetapi jika kau gagal, maka bersiaplah untuk dihukum. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perintah Raja yang aneh itu. Baiklah tuanku, beri hamba waktu satu minggu untuk menyelesaikan tugas ini. Raja setuju dan Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tampak sibuk keluar masuk pasar. Membeli berbagai macam barang yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan emas ataupun angin. Orang-orang di pasar mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan oleh Abu Nawas. Pada hari yang dijanjikan, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah karung besar di pundaknya. Raja yang mulai penasaran segera memerintahkan untuk membuka karung tersebut. Namun, ketika karung itu dibuka, isinya hanya berupa balon besar yang terbuat dari kulit hewan. Sebuah pipa panjang dan sebuah kincir angin kecil. Raja yang ingin melihat barang-barang itu mulai bingung dan mulai berpikir bahwa Abu Nawas mungkin sudah kehilangan akalnya. Apa-apaan ini, Abu Nawas? Mana emasnya? Tanya Raja dengan nada sedikit marah. Abu Nawas dengan tenang menjawab, Tenang, tuanku. Hamba akan menjelaskan. Lihatlah, hamba telah menyiapkan sebuah alat yang bisa mengubah angin menjadi emas. Balon ini akan menampung angin. Pipa ini akan mengalirkan angin tersebut ke kincir. Dan kincir ini akan menggerakkan alat yang akan mencetak sebuah emas. Raja semakin bingung dan tidak sabar. Mana emasnya, Abu Nawas? Aku hanya melihat alat-alat aneh seperti ini. Abu Nawas tersenyum. Lalu dengan hati-hati, ia mulai memutar kincir angin tersebut. Angin yang ditampung di balon mulai mengalir melalui pipa. Dan tiba-tiba, dari ujung pipa lainnya, keluarlah sebuah koin emas kecil. Raja terbelala kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Abu Nawas menjelaskan. Tuanku, alat ini bekerja sangat lambat dan memerlukan banyak angin. Oleh karena itu, setiap kali angin tertiup kencang, akan ada lebih banyak koin emas yang keluar. Namun, karena alat ini bekerja dengan sangat pelan, kita harus sabar menunggu. Raja yang terlanjur percaya kepada Abu Nawas tidak menyadari bahwa koin emas yang keluar sebenarnya sudah disiapkan Abu Nawas sebelumnya. Abu Nawas hanya memanfaatkan kepercayaan raja dan sedikit trik untuk mengelabui sang raja. Akhirnya, raja yang sangat terkesan dengan penemuan Abu Nawas memberi hadiah kepada Abu Nawas dan membiarkan alat itu bekerja. Tentu saja, setelah Abu Nawas pulang, kincir itu tak lagi meluarkan koin emas. Tapi raja sudah terlalu puas untuk peduli. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang riang karena telah membawa hadiah besar dari raja sambil terkeke-keke dalam hati atas kelicikan kecilnya. Ternyata, mengubah angin menjadi emas memang tidak sulit, kata Abu Nawas dalam hati. Asalkan kau tahu bagaimana cara menyulapnya dengan kata-kata. Dan begitulah Abu Nawas kembali mengelabui sang raja dengan kecerdikannya yang luar biasa. Setelah Abu Nawas berhasil mengelabui raja dengan alat pengubah angin menjadi emas, beberapa hari berlalu dan raja mulai merasa tidak puas. Walaupun awalnya ia terpesona dengan koin emas yang keluar dari kincir angin. Setelah menunggu berhari-hari, raja menyadari bahwa kincir itu tak lagi menghasilkan koin emas. Tidak ada lagi koin yang keluar meskipun angin bertiup kencang di luar istana. Raja mulai curiga dan berpikir, apakah aku sudah tertipu oleh Abu Nawas? Namun ia masih tidak yakin bagaimanapun, Abu Nawas adalah orang yang dikenal bijak dan cerdik. Raja pun memutuskan untuk memanggil Abu Nawas kembali ke istana untuk menjelaskan situasinya. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan raja, ia melihat wajah raja yang tampak marah dan kecewa. Abu Nawas, kata raja dengan nada serius. Sudah berhari-hari aku menunggu, namun tidak ada lagi emas yang keluar dari kincirmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Abu Nawas yang sudah menduga pertanyaan ini akan datang dengan tenang menjawab, Ampun tuanku, hamba sudah menduga bahwa hal ini mungkin akan terjadi. Hamba lupa memberitahu bahwa alat ini bekerja dengan baik hanya ketika angin yang bertiup adalah angin berkah. Angin berkah hanya ada ketika niat kita benar-benar tulus dan ikhlas, tuanku. Raja tanpa bingung, angin berkah apa maksudmu? Abu Nawas? Abu Nawas pun melanjutkan, benar tuanku. Hamba mendapati bahwa angin berkah hanya bisa muncul ketika kita memiliki niat yang benar-benar ikhlas dan hati yang bersih. Mungkin saja jika ada niat yang tidak baik atau keinginan yang terlalu besar akan harta duniawi, angin berkah itu tidak akan muncul kembali. Raja terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Di dalam hati, Raja tahu bahwa keinginannya untuk terus mendapatkan emas sebenarnya berakar dari keserakahan. Ia merasa malu pada dirinya sendiri namun tidak ingin mengakuinya di hadapan Abu Nawas. Akhirnya, Raja berkata, jika begitu, Abu Nawas ajarilah aku cara untuk memunculkan angin berkah itu. Aku ingin hatiku bersih dan ikhlas. Agar alat ini kembali berfungsi seperti semula. Abu Nawas tersenyum dalam hati. Ia tahu bahwa Raja sudah mulai menyadari kesalahannya. Dengan nada bijak, Abu Nawas menjawab, Tuhanku untuk memunculkan angin berkah, hamba sarankan agar Tuhanku lebih banyak bersedekah kepada rakyat. Menolong mereka yang membutuhkan dan menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana. Ketika hati Tuhanku sudah penuh dengan niat baik, Insya Allah angin berkah akan kembali bertiuk. Raja yang mendengar nasihat ini merasa tersentuh. Ia pun mulai mengubah cara hidupnya. Nabi banyak beramal dan berusaha menjadi Raja yang lebih adil dan bijaksana. Namun, Abu Nawas sudah tahu bahwa meskipun Raja melakukan semua itu, alatnya tetap tidak akan mengeluarkan koin emas lagi, karena semua itu hanyalah trik untuk memberikan pelajaran kepada Raja tentang keserakahannya. Hari demi hari berlalu, dan Raja yang kini lebih bijaksana tidak lagi terlalu memikirkan alat itu. Ia sadar bahwa harta yang paling berharga adalah keikhlasan dan kebaikan hati. Sementara itu, Abu Nawas terus hidup dengan kecerdikannya, berhasil menasehati Raja dengan cara yang hanya ia yang tahu. Demikianlah, Abu Nawas sekali lagi berhasil menggunakan kecerdasannya untuk memberikan pelajaran yang mendalam, bahkan kepada Raja sekalipun. Setelah Raja mulai menjalankan nasihat Abu Nawas dengan sepenuh hati, ia benar-benar berubah menjadi Raja yang adil dan juga bijaksana. Seluruh kerajaan merasakan perbedaannya. Rakyat mulai sejahtera, keadilan ditegakkan, dan kesejahteraan merata. Raja yang dulu dipenuhi keserakahan, kini menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Namun, meskipun Raja telah melakukan segala yang dianjurkan oleh Abu Nawas, kincir angin yang diklaim bisa mengubah angin menjadi emas tetap tidak menghasilkan apa-apa. Emas yang Raja harapkan tidak pernah muncul lagi. Meskipun begitu, Raja tidak lagi merasa kecewa. Ia sadar bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah emas atau kekayaan, tapi kebahagiaan rakyat dan kedamaian dalam dirinya. Suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Kali ini bukan untuk menuntut penjelasan atau memarahi, melainkan untuk mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kata Raja, dengan senyum penuh kebijaksanaan. Aku mengerti sekarang bahwa alatmu itu hanyalah sebuah trik. Tapi dari trik itu, aku mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada emas sekalipun. Kau telah mengajarkanku arti sebenarnya dari kekayaan. Aku tak lagi mencari emas dari kincir angin itu, karena aku telah menemukan harta yang sesungguhnya dalam hatiku dan dalam kesejahteraan rakyatku. Abu Nawas tersenyum, mendengar ucapan Raja, ia tahu bahwa triknya telah berhasil lebih dari yang ia harapkan. Dengan rendah hati, Abu Nawas menjawab, Ampun tuanku, hamba hanyalah seorang rakyat jelata yang menggunakan akal sederhana untuk memberikan pelajaran. Namun tuanku telah menunjukkan bahwa kebesaran seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kekuasaannya, tetapi dari kebijaksanaannya. Raja menganggu dengan penuh rasa terima kasih. Mulai hari ini, aku berjanji untuk terus berbuat baik kepada rakyatku dan memastikan bahwa setiap tindakan yang aku lakukan adalah untuk kebaikan mereka. Angin berkah yang kau bicarakan Abu Nawas telah benar-benar menyentuh hatiku. Dengan itu, Abu Nawas berpamitan dari istana kembali ke kehidupannya yang sangat sederhana. Ia tahu bahwa Raja telah berubah menjadi pemimpin yang jauh lebih baik dan itulah kemenangan terbesar baginya. Raja meskipun tak pernah melihat kincir angin itu menghasilkan emas lagi tetap merasa lebih kaya daripada sebelumnya. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan dan kerajaannya pun makmur di bawah kepemimpinannya yang bijaksana. Dan begitulah kisah Abu Nawas yang cerdik berakhir dengan kebahagiaan bagi semua orang. Pelajaran dari Abu Nawas bahwa harta yang sejati terletak pada hati yang bersih dan niat yang tulus tertanam dalam jiwa raja dan rakyatnya untuk selama-lamanya. Tamat. Judul Trikjitu Abu Nawas Mengubah Angin Menjadi Emas Suatu hari raja yang terkenal dengan keinginannya yang aneh dan tidak masuk akal memanggil Abu Nawas ke istananya. Raja telah mendengar banyak cerita tentang kecerdikan seorang Abu Nawas dan kali ini ia ingin menguji kepandaian sang cendekiawan dengan tantangan yang tampaknya mustahil. Abu Nawas kata raja dengan senyum licik Aku ingin kau melakukan sesuatu yang luar biasa kau harus bisa mengubah angin menjadi emas. Jika kau berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat besar tetapi jika kau gagal maka bersiaplah untuk dihukum. Abu Nawas rasanya tersenyum mendengar perintah raja yang aneh itu Baiklah tuanku beri hamba waktu satu minggu untuk menyelesaikan tugas ini. Raja setuju dan Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Selama beberapa hari Abu Nawas tampak sibuk keluar masuk pasar membeli berbagai macam barang yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan emas ataupun angin. orang-orang di pasar mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan oleh Abu Nawas. Pada hari yang dijanjikan Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah karung besar di pundaknya. Raja yang mulai penasaran segera memerintahkan untuk membuka karung tersebut. Namun ketika karung itu dibuka isinya isinya berupa balon besar yang terbuat dari kulit hewan. Sebuah pipa panjang dan sebuah kincir angin kecil. Raja yang ingin melihat barang-barang itu mulai bingung dan mulai berpikir bahwa Abu Nawas mungkin sudah kehilangan akalnya. Apa-apaan ini Abu Nawas? Mana emasnya? tanya Raja dengan nada sedikit marah. Abu Nawas dengan tenang menjawab Tenang tuanku hamba akan menjelaskan lihatlah hamba telah menyiapkan sebuah alat yang bisa mengubah angin menjadi emas. Balon ini akan menampung angin pipa ini akan mengalirkan angin tersebut ke kincir dan kincir ini akan menggerakkan alat yang akan mencetak sebuah emas. Raja semakin bingung dan tidak sabar mana emasnya Abu Nawas aku hanya melihat alat-alat aneh seperti ini. Abu Nawas tersenyum lalu dengan hati-hati ia mulai memutar kincir angin tersebut angin yang ditampung di balon mulai mengalir melalui pipa dan tiba-tiba dari ujung pipa lainnya keluarlah sebuah koin emas kecil. Raja terbelala kaget bagaimana ini bisa terjadi Abu Nawas menjelaskan tuanku alat ini bekerja sangat lambat dan memerlukan banyak angin oleh karena itu setiap kali angin tertiup kencang akan ada lebih banyak koin emas yang keluar namun karena alat ini bekerja dengan sangat pelan kita harus sabar menunggu raja yang terlanjur percaya kepada Abu Nawas tidak menyadari bahwa koin emas yang keluar sebenarnya sudah disiapkan Abu Nawas sebelumnya Abu Nawas hanya memanfaatkan kepercayaan raja dan sedikit trik untuk mengelabui sang raja akhirnya raja yang sangat terkesan dengan penemuan Abu Nawas memberi hadiah kepada Abu Nawas dan membiarkan alat itu bekerja tentu saja setelah Abu Nawas pulang kincir itu tak lagi mewargan koin emas tapi raja sudah terlalu puas untuk peduli Abu Nawas pun pulang dengan hati yang riang karena telah membawa hadiah besar dari raja sambil terkekekeke dalam hati atas kelicikan kecilnya ternyata mengubah angin menjadi emas memang tidak sulit kata Abu Nawas dalam hati asalkan kau tahu bagaimana cara menyulapnya dengan kata-kata dan begitulah Abu Nawas kembali mengelabui sang raja dengan kecerdikannya yang luar biasa setelah Abu Nawas berhasil mengelabui raja dengan alat pengubah angin menjadi emas beberapa hari berlalu dan raja mulai merasa tidak puas walaupun awalnya ia terpesona dengan koin emas yang keluar dari kinjir angin setelah menunggu berhari-hari raja menyadari bahwa kinjir itu tak lagi menghasilkan koin emas tidak ada lagi koin yang keluar meskipun angin bertiup kencang di luar istana raja mulai curiga dan berpikir apakah aku sudah tertipu oleh Abu Nawas namun ia masih tidak yakin bagaimanapun Abu Nawas adalah orang yang dikenal bijak dan cerdik raja pun memutuskan untuk memanggil Abu Nawas kembali ke istana untuk menjelaskan situasinya ketika Abu Nawas tiba dihadapan raja ia melihat wajah raja yang tampak marah dan kecewa Abu Nawas kata raja dengan nada serius sudah berhari-hari aku menunggu namun tidak ada lagi emas yang keluar dari kinjirmu apa yang sebenarnya terjadi Abu Nawas yang sudah menduga pertanyaan ini akan datang dengan tenang menjawab ampun tuanku hamba sudah menduga bahwa hal ini mungkin akan terjadi hamba lupa memberitahu bahwa alat ini bekerja dengan baik hanya ketika angin yang bertiup adalah angin berkah angin berkah hanya ada ketika niat kita benar-benar tulus dan ikhlas tuanku raja tanpa bingung angin berkah apa maksudmu Abu Nawas Abu Nawas pun melanjutkan benar tuanku hamba mendapati bahwa angin berkah hanya bisa muncul ketika kita memiliki niat yang benar-benar ikhlas dan hati yang bersih mungkin saja jika ada niat yang tidak baik atau keinginan yang terlalu besar akan harta duniawi angin berkah itu tidak akan muncul kembali raja terdiam sejenak merenungkan kata-kata Abu Nawas di dalam hati raja tahu bahwa keinginannya untuk terus mendapatkan emas sebenarnya berakar dari keserakahan ia merasa malu pada dirinya sendiri namun tidak ingin mengakuinya di hadapan Abu Nawas akhirnya raja berkata jika begitu Abu Nawas ajarilah aku cara untuk memunculkan angin berkah itu aku ingin hatiku bersih dan ikhlas agar alat ini kembali berfungsi seperti semula Abu Nawas tersenyum dalam hati ia tahu bahwa raja sudah mulai menyadari kesalahannya dengan nada bijak Abu Nawas menjawab tuanku untuk memunculkan angin berkah hamba sarankan agar tuanku lebih banyak bersedekah kepada rakyat menolong mereka yang membutuhkan dan menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana ketika hati tuanku sudah penuh dengan niat baik insyaallah angin berkah akan kembali bertiup raja yang mendengar nasihat ini merasa tersentuh ia pun mulai mengubah cara hidupnya nabi banyak beramal dan berusaha menjadi raja yang lebih adil dan bijaksana namun Abu Nawas sudah tahu bahwa meskipun raja melakukan semua itu alatnya tetap tidak akan mengeluarkan koin emas lagi karena semua itu hanyalah trik untuk memberikan pelajaran kepada raja tentang keserakahannya hari demi hari berlalu dan raja yang kini lebih bijaksana tidak lagi terlalu memikirkan alat itu ia sadar bahwa harta yang paling berharga adalah keikhlasan dan kebaikan hati sementara itu Abu Nawas terus hidup dengan kecerdikannya berhasil menasehati raja dengan cara yang hanya ia hanya ia yang tahu demikianlah Abu Nawas sekali lagi berhasil menggunakan kecerdasannya untuk memberikan pelajaran yang mendalam bahkan kepada raja sekalipun setelah raja mulai menjalankan nasihat Abu Nawas dengan sepenuh hati ia benar-benar berubah menjadi raja yang adil dan juga bijaksana seluruh kerajaan merasakan perbedaannya rakyat mulai sejahtera keadilan ditegakkan dan kesejahteraan merata raja yang dulu dipenuhi keserakahan kini menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya namun meskipun raja telah melakukan segala yang dianjurkan oleh Abu Nawas kincir angin yang diklaim bisa mengubah angin menjadi emas tetap tidak menghasilkan apa-apa emas yang raja harapkan tidak pernah muncul lagi meskipun begitu raja tidak lagi merasa kecewa ia sadar bahwa harta yang sesungguhnya bukan emas atau kekayaan tapi kebahagiaan rakyat dan kedamaian dalam dirinya suatu hari raja memanggil Abu Nawas kembali ke istana kali ini bukan untuk menuntut penjelasan atau memarahi melainkan untuk mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas Abu Nawas kata raja dengan senyum penuh kebijaksanaan aku mengerti sekarang bahwa alatmu itu hanyalah sebuah trik tapi dari trik itu aku mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada emas sekalipun kau telah mengajarkanku arti sebenarnya dari kekayaan aku tak lagi mencari emas dari kincir angin itu karena aku telah menemukan harta yang sesungguhnya dalam hatiku dan dalam kesejahteraan rakyatku Abu Nawas tersenyum mendengar ucapan raja ia tahu bahwa triknya telah berhasil lebih dari yang ia harapkan dengan rendah hati Abu Nawas menjawab ampun tuanku hamba hanyalah seorang rakyat jelata yang menggunakan akal sederhana untuk memberikan pelajaran namun tuanku telah menunjukkan bahwa kebesaran seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kekuasaannya tetapi dari kebijaksanaannya raja raja menganggu dengan penuh rasa terima kasih mulai hari ini aku berjanji untuk terus berbuat baik kepada rakyatku dan memastikan bahwa setiap tindakan yang aku lakukan adalah untuk kebaikan mereka angin berkah yang kau bicarakan Abu Nawas telah benar-benar menyentuh hatiku dengan itu Abu Nawas berpamitan dari istana kembali ke kehidupannya yang sangat sederhana ia tahu bahwa raja telah berubah menjadi pemimpin yang jauh lebih baik dan itulah kemenangan terbesar baginya raja meskipun tak pernah melihat kincir angin itu menghasilkan emas lagi tetap merasa lebih kaya daripada sebelumnya ia menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan dan kerajaannya pun makmur di bawah kepemimpinannya yang bijaksana dan begitulah kisah Abu Nawas yang cerdik berakhir dengan kebahagiaan bagi semua orang pelajaran dari Abu Nawas bahwa harta yang sejati terletak pada hati yang bersih dan niat yang tulus tertanam dalam jiwa raja dan rakyatnya untuk selama-lamanya tamat judul trikjitu Abu Nawas mengubah angin menjadi emas suatu hari raja yang terkenal dengan keinginannya yang aneh dan tidak masuk akal memanggil Abu Nawas ke istananya raja telah mendengar banyak cerita tentang kecerdikan seorang Abu Nawas dan kali ini ia ingin menguji kepandaian sang cendekiawan dengan tantangan yang tampaknya mustahil Abu Nawas kata raja dengan senyum licik aku ingin kau melakukan sesuatu yang luar biasa kau harus bisa mengubah angin menjadi emas jika kau berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat besar tetapi jika kau gagal maka bersiaplah untuk dihukum Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perintah raja yang aneh itu baiklah tuanku beri hamba waktu satu minggu untuk menyelesaikan tugas ini raja setuju dan Abu Nawas pun pulang ke rumahnya selama beberapa hari Abu Nawas tampak sibuk keluar masuk pasar membeli berbagai macam barang yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan emas ataupun angin orang-orang di pasar mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan oleh Abu Nawas pada hari yang dijanjikan Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah karung besar di pundaknya raja yang mulai penasaran segera memerintahkan untuk membuka karung tersebut namun ketika karung itu dibuka isinya hanya berupa balon besar yang terbuat dari kulit hewan sebuah pipa panjang dan sebuah kinjir angin kecil raja yang ingin melihat barang-barang itu mulai bingung dan mulai berfikir bahwa Abu Nawas mungkin sudah kehilangan akalnya apa-apaan ini Abu Nawas mana emasnya tanya raja dengan nada sedikit marah Abu Nawas dengan tenang menjawab tenang tuanku hamba akan menjelaskan lihatlah hamba telah menyiapkan sebuah alat yang bisa mengubah angin menjadi emas balon ini akan menampung angin pipa ini akan mengalirkan angin tersebut ke kinjir dan kinjir ini akan menggerakkan alat yang akan mencetak sebuah emas raja semakin bingung dan tidak sabar mana emasnya Abu Nawas aku hanya melihat alat-alat aneh seperti ini Abu Nawas tersenyum lalu dengan hati-hati ia mulai memutar kinjir angin tersebut angin yang ditampung di balon mulai mengalir melalui pipa dan tiba-tiba dari ujung pipa lainnya keluarlah sebuah koin emas kecil raja terbelala kaget bagaimana ini bisa terjadi Abu Nawas menjelaskan tuanku alat ini bekerja sangat lambat dan memerlukan banyak angin oleh karena itu setiap kali angin tertiup kencang akan ada lebih banyak koin emas yang keluar namun karena alat ini bekerja dengan sangat pelan kita harus sabar menunggu raja yang terlanjur percaya kepada Abu Nawas tidak menyadari bahwa koin emas yang keluar sebenarnya sudah disiapkan Abu Nawas sebelumnya Abu Nawas hanya memanfaatkan kepercayaan raja dan sedikit trik untuk mengelabui sang raja akhirnya raja yang sangat terkesan dengan penemuan Abu Nawas memberi hadiah kepada Abu Nawas dan membiarkan alat itu bekerja tentu saja setelah Abu Nawas pulang kincir itu tak lagi melewarkan koin emas tapi raja sudah terlalu puas untuk peduli Abu Nawas pun pulang dengan hati yang riang karena telah membawa hadiah besar dari raja sambil terkekekekeke dalam hati atas kelicikan kecilnya ternyata mengubah angin menjadi emas memang tidak sulit kata Abu Nawas dalam hati asalkan kau tahu bagaimana cara menyulapnya dengan kata-kata dan begitulah Abu Nawas kembali mengelabui sang raja dengan kecerdikannya yang luar biasa setelah Abu Nawas berhasil mengelabui raja dengan alat pengubah angin menjadi emas beberapa hari berlalu dan raja mulai merasa tidak puas walaupun awalnya ia terpesona dengan koin emas yang keluar dari kincir angin setelah menunggu berhari-hari raja menyadari bahwa kincir itu tak lagi menghasilkan koin emas tidak ada lagi koin yang keluar meskipun angin bertiup kencang di luar istana raja mulai curiga dan berpikir apakah aku sudah tertipu oleh Abu Nawas namun ia masih tidak yakin bagaimanapun Abu Nawas adalah orang yang dikenal bijak dan cerdik raja pun memutuskan untuk memanggil Abu Nawas kembali ke istana untuk menjelaskan situasinya ketika Abu Nawas tiba dihadapan raja ia melihat wajah raja yang tampak marah dan kecewa Abu Nawas kata raja dengan nada serius sudah berhari-hari aku menunggu namun tidak ada lagi emas yang keluar dari kincirmu apa yang sebenarnya terjadi Abu Nawas yang sudah menduga pertanyaan ini akan datang dengan tenang menjawab ampun tuanku hamba sudah menduga bahwa hal ini mungkin akan terjadi hamba lupa memberitahu bahwa alat ini bekerja dengan baik hanya ketika angin yang bertiup adalah angin berkah angin berkah hanya ada ketika niat kita benar-benar tulus dan ikhlas tuanku raja tanpa bingung angin berkah apa maksudmu Abu Nawas Abu Nawas pun melanjutkan benar tuanku hamba mendapati bahwa angin berkah hanya bisa muncul ketika kita memiliki niat yang benar-benar ikhlas dan hati yang bersih mungkin saja jika ada niat yang tidak baik atau keinginan yang terlalu besar akan harta duniawi angin berkah itu tidak akan muncul kembali raja terdiam sejenak merenungkan kata-kata Abu Nawas di dalam hati raja tahu bahwa keinginannya untuk terus mendapatkan emas sebenarnya berakar dari keserakahan ia merasa malu pada dirinya sendiri namun tidak ingin mengakuinya di hadapan Abu Nawas akhirnya raja berkata jika begitu Abu Nawas ajarilah aku cara untuk memunculkan angin berkah itu aku ingin hatiku bersih dan ikhlas agar alat ini kembali berfungsi seperti semula Abu Nawas tersenyum dalam hati ia tahu bahwa raja sudah mulai menyadari kesalahannya dengan nada bijak Abu Nawas menjawab tuanku untuk memunculkan angin berkah hamba sarankan agar tuanku lebih banyak bersedekah kepada rakyat menolong mereka yang membutuhkan dan menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana ketika hati tuanku sudah penuh dengan niat baik insyaallah angin berkah akan kembali bertiuk raja yang mendengar nasihat ini merasa tersentuh ia pun mulai mengubah cara hidupnya nabi banyak beramal dan berusaha menjadi raja yang lebih adil dan bijaksana namun Abu Nawas sudah tahu bahwa meskipun raja melakukan semua itu alatnya tetap tidak akan mengeluarkan koin emas lagi karena semua itu hanyalah trik untuk memberikan pelajaran kepada raja tentang keserakahannya hari demi hari berlalu dan raja yang kini lebih bijaksana tidak lagi terlalu memikirkan alat itu ia sadar bahwa harta yang paling berharga adalah keikhlasan dan kebaikan hati sementara itu Abu Nawas terus hidup dengan kecerdikannya berhasil menasehati raja dengan cara yang hanya ia yang tahu demikianlah Abu Nawas sekali lagi berhasil menggunakan kecerdasannya untuk memberikan pelajaran yang mendalam bahkan kepada raja sekalipun setelah raja mulai menjalankan nasihat Abu Nawas dengan sepenuh hati ia benar-benar berubah menjadi raja yang adil dan juga bijaksana seluruh kerajaan merasakan perbedaannya rakyat mulai sejahtera keadilan ditegakkan dan kesejahteraan merata raja yang dulu dipenuhi keserakahan kini menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya namun meskipun raja telah melakukan segala yang dianjurkan oleh Abu Nawas kincir angin yang diklaim bisa mengubah angin menjadi emas tetap tidak menghasilkan apa-apa emas yang raja harapkan tidak pernah muncul lagi meskipun begitu raja tidak lagi merasa kecewa ia sadar bahwa harta yang sesungguhnya bukan emas atau kekayaan tapi kebahagiaan rakyat dan kedamaian dalam dirinya suatu hari raja memanggil Abu Nawas kembali ke istana kali ini bukan untuk menuntut penjelasan atau memarahi melainkan untuk mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas Abu Nawas kata raja dengan senyum penuh kebijaksanaan aku mengerti sekarang bahwa alatmu itu hanyalah sebuah trik tapi dari trik itu aku mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada emas sekalipun kau telah mengajarkanku arti sebenarnya dari kekayaan aku tak lagi mencari emas dari kincir angin itu karena aku telah menemukan harta yang sesungguhnya dalam hatiku dan dalam kesejahteraan rakyatku Abu Nawas tersenyum mendengar ucapan raja ia tahu bahwa triknya telah berhasil lebih dari yang ia harapkan dengan rendah hati Abu Nawas menjawab ampun tuanku hamba hanyalah seorang rakyat jelata yang menggunakan akal sederhana untuk memberikan pelajaran namun tuanku telah menunjukkan bahwa kebesaran seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kekuasaannya tetapi dari kebijaksanaannya raja menganggu dengan penuh rasa terima kasih mulai hari ini aku berjanji untuk terus berbuat baik kepada rakyatku dan memastikan bahwa setiap tindakan yang aku lakukan adalah untuk kebaikan mereka angin angin berkah yang kau bicarakan abun nawas telah benar-benar menyentuh hatiku dengan itu abun nawas berpamitan dari istana kembali ke kehidupannya yang sangat sederhana ia tahu bahwa raja telah berubah menjadi pemimpin yang jauh lebih baik dan itulah kemenangan terbesar baginya raja meskipun tak pernah melihat kincir angin itu menghasilkan emas lagi tetap merasa lebih kaya daripada sebelumnya ia menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan dan kerajaannya pun makmur di bawah kepemimpinannya yang bijaksana dan begitulah kisah abun nawas yang cerdik berakhir dengan kebahagiaan bagi semua orang pelajaran dari abun nawas bahwa harta yang sejati terletak pada hati yang bersih dan niat yang tulus tertanam dalam jiwa raja dan rakyatnya untuk selama-lamanya tamat judul trik jitu abun nawas mengubah angin menjadi emas suatu hari raja yang terkenal dengan keinginannya yang aneh dan tidak masuk akal memanggil abun nawas ke istananya raja telah mendengar banyak cerita tentang kecerdikan seorang abun nawas dan kali ini ia ingin menguji kepandaian sang cendekiawan dengan tantangan yang tampaknya mustahil abun nawas kata raja dengan senyum licik aku ingin kau melakukan sesuatu yang luar biasa kau harus bisa mengubah angin menjadi emas jika kau berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat besar tetapi jika kau gagal maka bersiaplah untuk dihukum abun nawas hanya tersenyum mendengar perintah raja yang aneh itu baiklah tuanku beri hamba waktu satu minggu untuk menyelesaikan tugas ini raja setuju dan abun nawas pun pulang ke rumahnya selama beberapa hari abun nawas tampak sibuk keluar masuk pasar membeli berbagai macam barang yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan emas ataupun angin orang-orang di pasar mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan oleh abun nawas pada hari yang dijanjikan abun nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah karung besar di pundaknya raja yang mulai penasaran segera memerintahkan untuk membuka karung tersebut namun ketika karung itu dibuka isinya hanya berupa balon besar yang terbuat dari kulit hewan sebuah pipa panjang dan sebuah kincir angin kecil raja yang ingin melihat barang-barang itu mulai bingung dan mulai berfikir bahwa abun nawas mungkin sudah kehilangan akalnya apa-apaan ini abun nawas mana emasnya tanya raja dengan nada sedikit marah abun nawas dengan tenang menjawab tenang tuanku hamba akan menjelaskan lihatlah hamba telah menyiapkan sebuah alat yang bisa mengubah angin menjadi emas balon ini akan menampung angin pipa ini akan mengalirkan angin tersebut ke kincir dan kincir ini akan menggerakkan alat yang akan mencetak sebuah emas raja semakin bingung dan tidak sabar mana emasnya abun nawas aku hanya melihat alat-alat aneh seperti ini abun nawas tersenyum lalu dengan hati-hati ia mulai memutar kincir angin tersebut angin yang ditampung di balon mulai mengalir melalui pipa dan tiba-tiba dari ujung pipa lainnya keluarlah sebuah koin emas kecil raja terbelala kaget bagaimana ini bisa terjadi abun nawas menjelaskan tuanku alat ini bekerja sangat lambat dan memerlukan banyak angin oleh karena itu setiap kali angin tertiup kencang akan ada lebih banyak koin emas yang keluar namun karena alat ini bekerja dengan sangat pelan kita harus sabar menunggu raja yang terlanjur percaya kepada abun nawas tidak menyadari bahwa koin emas yang keluar sebenarnya sudah disiapkan abun nawas sebelumnya abun nawas hanya memanfaatkan kepercayaan raja dan sedikit trik untuk mengelabui sang raja akhirnya raja yang sangat terkesan dengan penemuan abun nawas memberi hadiah kepada abun nawas dan membiarkan alat itu bekerja tentu saja setelah abun nawas pulang kincir itu tak lagi melewarkan koin emas tapi raja sudah terlalu puas untuk peduli abun nawas pun pulang dengan hati yang riang karena telah membawa hadiah besar dari raja sambil terkekekekeke dalam hati atas kelicikan kecilnya ternyata mengubah angin menjadi emas memang tidak sulit kata abun nawas dalam hati asalkan kau tahu bagaimana cara menyulapnya dengan kata kata dan begitulah abun nawas kembali mengelabui sang raja dengan kecerdikannya yang luar biasa setelah abun nawas berhasil mengelabui raja dengan alat pengubah angin menjadi emas beberapa hari berlalu dan raja mulai merasa tidak puas walaupun awalnya ia terpesona dengan koin emas yang keluar dari kincir angin setelah menunggu berhari-hari raja menyadari bahwa kincir itu tak lagi menghasilkan koin emas tidak ada lagi koin yang keluar meskipun angin bertiup kencang di luar istana raja mulai curiga dan berpikir apakah aku sudah tertipu oleh abun nawas namun ia masih tidak yakin bagaimanapun abun nawas adalah orang yang dikenal bijak dan cerdik raja pun memutuskan untuk memanggil abun nawas kembali ke istana untuk menjelaskan situasinya ketika abun nawas tiba di hadapan raja ia melihat wajah raja yang tampak marah dan kecewa abun nawas kata raja dengan nada serius sudah berhari-hari aku menunggu namun tidak ada lagi emas yang keluar dari kincirmu apa yang sebenarnya terjadi abun nawas yang sudah menduga pertanyaan ini akan datang dengan tenang menjawab ampun tuanku hamba sudah menduga bahwa hal ini mungkin akan terjadi hamba lupa memberitahu bahwa alat ini bekerja dengan baik hanya ketika angin yang bertiup adalah angin berkah angin berkah hanya ada ketika niat kita benar-benar tulus dan ikhlas tuanku raja tanpa bingung angin berkah apa maksudmu abun nawas abun nawas pun melanjutkan benar tuanku hamba mendapati bahwa angin berkah hanya bisa muncul ketika kita memiliki niat yang benar-benar ikhlas dan hati yang bersih mungkin saja jika ada niat yang tidak baik atau keinginan yang terlalu besar akan harta duniawi angin berkah itu tidak akan muncul kembali raja terdiam sejenak merenungkan kata-kata abun nawas di dalam hati raja tahu bahwa keinginannya untuk terus mendapatkan emas sebenarnya berakar dari keserakahan ia merasa malu pada dirinya sendiri namun tidak ingin mengakuinya di hadapan abun nawas akhirnya raja berkata jika begitu abun nawas ajarilah aku cara untuk memunculkan angin berkah itu aku ingin hatiku bersih dan ikhlas agar alat ini kembali berfungsi seperti semula abun nawas tersenyum dalam hati ia tahu bahwa raja sudah mulai menyadari kesalahannya dengan nada bijak abun nawas menjawab tuanku untuk memunculkan angin berkah hamba sarankan agar tuanku lebih banyak bersedekah kepada rakyat menolong mereka yang membutuhkan dan menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana ketika hati tuanku sudah penuh dengan niat baik insyaallah angin berkah akan kembali bertiup raja yang mendengar nasihat ini merasa tersentuh ia pun mulai mengubah cara hidupnya nabi banyak beramal dan berusaha menjadi raja yang lebih adil dan bijaksana namun abun nawas sudah tahu bahwa meskipun raja melakukan semua itu alatnya tetap tidak akan mengeluarkan koin emas lagi karena semua itu hanyalah trik untuk memberikan pelajaran kepada raja tentang keserakahannya hari demi hari berlalu dan raja yang kini lebih bijaksana tidak lagi terlalu memikirkan alat itu ia sadar bahwa harta yang paling berharga adalah keikhlasan dan kebaikan hati sementara itu abun nawas terus hidup dengan kecerdikannya berhasil menasehati raja dengan cara yang hanya ia hanya ia yang tahu demikianlah abun nawas sekali lagi berhasil menggunakan kecerdasannya untuk memberikan pelajaran yang mendalam bahkan kepada raja sekalipun setelah raja mulai menjalankan nasihat abun nawas dengan sepenuh hati ia benar-benar berubah menjadi raja yang adil dan juga bijaksana seluruh kerajaan merasakan perbedaannya rakyat mulai sejahtera keadilan ditegakkan dan kesejahteraan merata raja yang dulu dipenuhi keserakahan kini menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya namun meskipun raja telah melakukan segala yang dianjurkan oleh abun nawas kincir angin yang diklaim bisa mengubah angin menjadi emas tetap tidak menghasilkan apa-apa emas yang raja harapkan tidak pernah muncul lagi meskipun begitu raja tidak lagi merasa kecewa ia sadar bahwa harta yang sesungguhnya bukan emas atau kekayaan tapi kebahagiaan rakyat dan kedamaian dalam dirinya suatu hari raja memanggil abun nawas kembali ke istana kali ini bukan untuk menuntut penjelasan atau memarahi melainkan untuk mengucapkan terima kasih kepada abun nawas abun nawas kata raja dengan senyum penuh kebijaksanaan aku mengerti sekarang bahwa alatmu itu hanyalah sebuah trik tapi dari trik itu aku mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada emas sekalipun kau telah mengajarkanku arti sebenarnya dari kekayaan aku tak lagi mencari emas dari kincir angin itu karena aku telah menemukan harta yang sesungguhnya dalam hatiku dan dalam kesejahteraan rakyatku abun nawas tersenyum mendengar ucapan raja ia tahu bahwa triknya telah berhasil lebih dari yang ia harapkan dengan rendah hati abun nawas menjawab ampun tuanku hamba hanyalah seorang rakyat jelata yang menggunakan akal sederhana untuk memberikan pelajaran namun tuanku telah menunjukkan bahwa kebesaran seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kekuasaannya tetapi dari kebijaksanaannya raja menganggu dengan penuh rasa terima kasih mulai hari ini aku berjanji untuk terus berbuat baik kepada rakyatku dan memastikan bahwa setiap tindakan yang aku lakukan adalah untuk kebaikan mereka angin berkah yang kau bicarakan abunawas telah benar-benar menyentuh hatiku dengan itu abunawas berpamitan dari istana kembali ke kehidupannya yang sangat sederhana ia tahu bahwa raja telah berubah menjadi pemimpin yang jauh lebih baik dan itulah kemenangan terbesar baginya raja meskipun tak pernah melihat kincir angin itu menghasilkan emas lagi tetap merasa lebih kaya daripada sebelumnya ia menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan dan kerajaannya pun makmur di bawah kepemimpinannya yang bijaksana dan begitulah kisah abunawas yang cerdik berakhir dengan kebahagiaan bagi semua orang pelajaran dari abunawas bahwa harta yang sejati terletak pada hati yang bersih dan niat yang tulus tertanam dalam jiwa raja dan rakyatnya untuk selama-lamanya tamat judul trikjitu abunawas mengubah angin menjadi emas suatu hari raja yang terkenal dengan keinginannya yang aneh dan tidak masuk akal memanggil abunawas ke istananya raja telah mendengar banyak cerita tentang kecerdikan seorang abunawas dan kali ini ia ingin menguji kepandaian sang cendekiawan dengan tantangan yang tampaknya mustahil abunawas kata raja dengan senyum licik aku ingin kau melakukan sesuatu yang luar biasa kau harus bisa mengubah angin menjadi emas jika kau berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat besar tetapi jika kau gagal maka bersiaplah untuk dihukum abunawas hanya tersenyum mendengar perintah raja yang aneh itu baiklah tuanku beri hamba waktu satu minggu untuk menyelesaikan tugas ini raja setuju dan abunawas pun pulang ke rumahnya selama beberapa hari abunawas tampak sibuk keluar masuk pasar membeli berbagai macam barang yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan emas ataupun angin orang-orang di pasar mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan oleh abunawas pada hari yang dijanjikan abunawas kembali ke istana dengan membawa sebuah karung besar di pundaknya raja yang mulai penasaran segera memerintahkan untuk membuka karung tersebut namun ketika karung itu dibuka isinya hanya berupa balon besar yang terbuat dari kulit hewan sebuah pipa panjang dan sebuah kinjir angin kecil raja yang ingin melihat barang-barang itu mulai bingung dan mulai berfikir bahwa abunawas mungkin sudah kehilangan akalnya apa-apaan ini abunawas mana emasnya tanya raja dengan nada sedikit marah abunawas dengan tenang menjawab tenang tuanku hamba akan menjelaskan lihatlah hamba telah menyiapkan sebuah alat yang bisa mengubah angin menjadi emas balon ini akan menampung angin pipa ini akan mengalirkan angin tersebut ke kinjir dan kinjir ini akan menggerakkan alat yang akan mencetak sebuah emas raja semakin bingung dan tidak sabar mana emasnya abunawas aku hanya melihat alat-alat aneh seperti ini abunawas tersenyum lalu dengan hati-hati ia mulai memutar kinjir angin tersebut angin yang ditampung di balon mulai mengalir melalui pipa dan tiba-tiba dari ujung pipa lainnya keluarlah sebuah koin emas kecil raja terbelala kaget bagaimana ini bisa terjadi abunawas menjelaskan tuanku alat ini bekerja sangat setiap setiap kali angin tertiup kencang akan ada lebih banyak koin emas yang keluar namun karena alat ini bekerja dengan sangat pelan kita harus sabar menunggu raja yang terlanjur percaya kepada abunawas tidak menyadari bahwa koin emas yang keluar sebenarnya sudah disiapkan abunawas sebelumnya abunawas hanya memanfaatkan kepercayaan raja dan sedikit trik untuk mengelabui sang raja akhirnya raja yang sangat terkesan dengan penemuan abunawas memberi hadiah kepada abunawas dan membiarkan alat itu bekerja tentu saja setelah abunawas pulang kincir itu tak lagi mengeluarkan koin emas tapi raja sudah terlalu puas untuk peduli abunawas pun pulang dengan hati yang riang karena telah membawa hadiah besar dari raja sambil terkekekeke dalam hati atas kelicikan kecilnya ternyata mengubah angin menjadi emas memang tidak sulit kata abunawas dalam hati asalkan kau tahu bagaimana cara menyulapnya dengan kata-kata dan begitulah abunawas kembali mengelabui sang raja dengan kecerdikannya yang luar biasa setelah bunawas berhasil mengelabui raja dengan alat pengubah angin menjadi emas beberapa hari berlalu dan raja mulai merasa tidak puas walaupun awalnya ia terpesona dengan koin emas yang keluar dari kincir angin setelah menunggu berhari-hari raja menyadari bahwa kincir itu tak lagi menghasilkan koin emas tidak ada lagi koin yang keluar meskipun angin bertiup kencang di luar istana raja mulai curiga dan berpikir apakah aku sudah tertipu oleh abunawas namun ia masih tidak yakin bagaimanapun abunawas adalah orang yang dikenal bijak dan cerdik raja pun memutuskan untuk memanggil abunawas kembali ke istana untuk menjelaskan situasinya ketika abunawas tiba di hadapan raja ia melihat wajah raja yang tampak marah dan kecewa abunawas kata raja dengan nada serius sudah berhari-hari aku menunggu namun tidak ada lagi emas yang keluar dari kincirmu apa yang sebenarnya terjadi abunawas yang sudah menduga pertanyaan ini akan datang dengan tenang menjawab ampun tuanku hamba sudah menduga bahwa hal ini mungkin akan terjadi hamba lupa memberitahu bahwa alat ini bekerja dengan baik hanya ketika angin yang bertiup adalah angin berkah angin berkah hanya ada ketika niat kita benar-benar tulus dan ikhlas tuanku raja tanpa bingung angin berkah apa maksudmu abunawas abunawas pun melanjutkan benar tuanku hamba mendapati bahwa angin berkah hanya bisa muncul ketika kita memiliki niat yang benar-benar ikhlas dan hati yang bersih mungkin saja jika ada niat yang tidak baik atau keinginan yang terlalu besar akan harta duniawi angin berkah itu tidak akan muncul kembali raja terdiam sejenak merenungkan kata-kata abunawas di dalam hati raja tahu bahwa keinginannya untuk terus mendapatkan emas sebenarnya berakar dari keserakahan ia merasa malu pada dirinya sendiri namun tidak ingin mengakuinya di hadapan abunawas akhirnya raja berkata jika begitu abunawas ajarilah aku cara untuk memunculkan angin berkah itu aku ingin hatiku bersih dan ikhlas agar alat ini kembali berfungsi seperti semula abunawas tersenyum dalam hati ia tahu bahwa raja sudah mulai menyadari kesalahannya dengan nada bijak abunawas menjawab tuanku untuk memunculkan angin berkah hamba sarankan agar tuanku lebih banyak bersedekah kepada rakyat menolong mereka yang membutuhkan dan menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana ketika hati tuanku sudah penuh dengan niat baik insyaallah angin berkah akan kembali bertiup raja yang mendengar nasihat ini merasa tersentuh ia pun mulai mengubah cara hidupnya nabi banyak beramal dan berusaha menjadi raja yang lebih adil dan bijaksana namun abunawas sudah tahu bahwa meskipun raja melakukan semua itu alatnya tetap tidak akan mengeluarkan koin emas lagi karena semua itu hanyalah trik untuk memberikan pelajaran kepada raja tentang keserakahannya hari demi hari berlalu dan raja yang kini lebih bijaksana tidak lagi terlalu memikirkan alat itu ia sadar bahwa harta yang paling berharga adalah keikhlasan dan kebaikan hati sementara itu abunawas terus hidup dengan kecerdikannya berhasil menasehati raja dengan cara yang hanya ia hanya ia yang tahu demikianlah abunawas sekali lagi berhasil menggunakan kecerdasannya untuk memberikan pelajaran yang mendalam bahkan kepada raja sekalipun setelah raja mulai menjalankan nasihat abunawas dengan sepenuh hati ia benar-benar berubah menjadi raja yang adil dan juga bijaksana seluruh kerajaan merasakan perbedaannya rakyat mulai sejahtera keadilan ditegakkan dan kesejahteraan merata raja yang dulu dipenuhi keserakahan kini menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya namun meskipun raja telah melakukan segala yang dianjurkan oleh abunawas kincir angin yang diklaim bisa mengubah angin menjadi emas tetap tidak menghasilkan apa-apa emas yang raja harapkan tidak pernah muncul lagi meskipun begitu raja tidak lagi merasa kecewa ia sadar bahwa harta yang sesungguhnya bukan emas atau kekayaan tapi kebahagiaan rakyat dan kedamaian dalam dirinya suatu hari raja memanggil abunawas kembali ke istana kali ini bukan untuk menuntut penjelasan atau memarahi melainkan untuk mengucapkan terima kasih kepada abunawas abunawas kata raja dengan senyum penuh kebijaksanaan aku mengerti sekarang bahwa alatmu itu hanyalah sebuah trik tapi dari trik itu aku mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada emas sekalipun kau telah mengajarkanku arti sebenarnya dari kekayaan aku tak lagi mencari emas dari kincir angin itu karena aku telah menemukan harta yang sesungguhnya dalam hatiku dan dalam kesejahteraan rakyatku abunawas tersenyum mendengar ucapan raja ia tahu bahwa triknya telah berhasil lebih dari yang ia harapkan dengan rendah hati abunawas menjawab ampun tuanku hamba hanyalah seorang rakyat jelata yang menggunakan akal sederhana untuk memberikan pelajaran namun tuanku telah menunjukkan bahwa kebesaran seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kekuasaannya tetapi dari kebijaksanaannya raja raja menganggu dengan penuh rasa terima kasih mulai hari ini aku berjanji untuk terus berbuat baik kepada rakyatku dan memastikan bahwa setiap tindakan yang aku lakukan adalah untuk kebaikan mereka angin berkah yang kau bicarakan abunawas telah benar-benar menyentuh hatiku dengan itu abunawas berpamitan dari istana kembali ke kehidupannya yang sangat sederhana ia tahu bahwa raja telah berubah menjadi pemimpin yang jauh lebih baik dan itulah kemenangan terbesar baginya raja meskipun tak pernah melihat kincir angin itu menghasilkan emas lagi tetap merasa lebih kaya daripada sebelumnya ia menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan dan kerajaannya pun makmur di bawah kepemimpinannya yang bijaksana dan begitulah kisah abunawas yang cerdik berakhir dengan kebahagiaan bagi semua orang pelajaran dari abunawas bahwa harta yang sejati terletak pada hati yang bersih dan niat yang tulus tertanam dalam jiwa raja dan rakyatnya untuk selama-lamanya tamat dari kisah abunawas ini kita belajar bahwa setiap masalah seberat apapun itu selalu memiliki solusi jika kita mau berfikir kreatif dan tidak mudah menyerah abunawas mengajarkan kita akan pentingnya kecerdasan dan kejelian dalam menghadapi tantangan di dalam hidup terkadang solusi dari sebuah masalah bukanlah tentang kekuatan ataupun kemampuan fisik tetapi tentang akal dan cara pandang yang berbeda selain itu kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak terlalu terjebak pada hal-hal material karena yang lebih penting adalah cara kita menghadapi kehidupan yang bijak terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir semoga cerita abunawas ini bisa menjadi hiburan sekaligus pelajaran berharga bagi kita semua jangan lupa untuk like share dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya sampai jumpa di video berikutnya insyaallah kita akan terus belajar dan mengambil hikmah dari setiap cerita yang ada semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kita petunjuk dalam menjalani hidup amin akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati